Intro Intro Hilangnya patung Ganesa di Gunung Bromo mengejutkan banyak warga tengger di Probolinggo, Jawa Timur, serta wisatawan. Patung Ganesa tersebaran hilang misteri Uda Rabu 17 Mei 2023. Patung ini berada di bibir kawah Gunung Bromo, desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Danendra Kusuma. Selamat siang Rekan Danen. Selamat siang Eka. Baik, silakan Rekan Danendra, laporannya dari Probolinggo, Jawa Timur. Baik, kejadian hilangnya patung Ganesa yang berada di bibir kawah Gunung Bromo terjadi pada Rabu sekitar pukul 7. Kalau itu, orang yang pertama mendapati patung hilang adalah para jasa wisata yang naik ke Gunung Bromo. Lalu jasa wisata itu atau pemandu wisata itu melaporkannya ke Resor BBTNPTS dan juga diteruskan ke Tokoh Tengger maupun Dukun Bandita dan juga pihak Kepala Desa Ngadisari. Setelahnya polisi, TNPTS maupun warga Tengger bersama-sama melakukan olah TKP di bibir kawah Gunung Bromo. Di sana memang ditemukan bekas benda jatuh. Kalau ditarik lurus, bekas benda jatuh itu tepat di bawah patung Ganesa itu berada. Namun, sampai saat ini petugas tidak berwajib masih melakukan penyelidikan terkait penyebab hilangnya patung Ganesa. Untuk saat ini juga, polisi infonya menurunkan drone untuk melakukan pemantauan di kawah. Dan PHDI juga memutuskan bakal mengganti patung Ganesa dengan patung Ganesa yang baru. Nantinya patung Ganesa baru itu dipesan dari ceniman atau pematung di Bali. Meletakan patung Ganesa baru ini tentunya harus melalui sejumlah ritual dan juga para dukun pandita harus menentukan hari baik terlebih dahulu. Setelah itu patung itu dapat diletakkan di tempat semul atau gunung Bromo atau bibir kawah Gunung Bromo. Begitu, Eka. Dan Rakan Danen, apakah benar patung Ganesa tersebut bukan peninggalan purbakala? Ya, betul, Eka. Patung Ganesa itu bukan peninggalan purbakala. Patung Ganesa yang hilang dibuat oleh warga Tengger pada tahun 2012 atau dua tahun setelah gunung Bromo erupsi. Patung Ganesa itu terbuat dari campuran semen dan pasir atau cor. Gitu, Rakan Eka. Baik, terima kasih Rakan Danendra Kusuma laporannya dari Propolinggu Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Dan tribuners berikut ini adalah wawancara Kepala Desa Ngadisari bernama Sunar Yono. Patung Ganesa di kawah-kawah berhormungan hilang itu benar atau bagaimana itu Pak? Ya, ya memang tidak ada. Berarti kita akan terbilang. Cuma hilangnya itu diambil. Kita tidak tahu. Bisa juga terjadi ketidak sengajaan gitu ya? Kalau berbeda tahuan wisatawan, salah satu wisatawan mungkin selfie di situ ya, naik di papan sesaji itu, tempat sesaji. Dan mungkin patung Ganesa itu kesenggol, akhirnya jatuh ke kawah. Jadi kita tetap positive thinking saja dan sambil kita cari jalan keluarnya, kita koordinasi dengan berbagai pihak terkait ya. Kita punya lembaga adat, punya lembaga agama, termasuk nanti dari pilihan ke polisi ya. Patung ini sendiri dibuat tahun berapa sih Pak? Patung itu dibuat pada tahun 2012 setelah erupsi Gunung Brongo tahun 2010. Dan paham yang digunakan itu adalah dari cor, dari tanah, dari semen tentunya. Nah ini di sekitar patung ini sebetulnya untuk tempat apa sih? Di sekitar patung itu adalah tempat sesaji. Jadi sesaji, jadi kita menaruh sesaji di situ, ya tetap tujuannya adalah kita mengaturkan sesaji yang pertama kepada leluhur yang kita anggap beristana ya di Gunung Brongo itu. Ya tentunya selanjutnya yang kedua kita mengaturkan sesaji itu yang pertama adalah kepada yang maha kuasa. Mungkin ada hibuan Pak kepada Tenggara atau wisatunya? Ya bagi masyarakat Tenggara dengan kejadian seperti ini, mari kita tetap tenang. Intinya kita jangan sampai termakan dengan hal-hal seperti itu. Kita khawatir nanti mulai jadi konsumsi publik, terjadi isu apalagi sekarang di tahun 2023 menjelang 2024 situasi politik kita mulai tekan. Terima kasih sudah menonton!